Manusia itu sumber dayanya terbatas Keinginannya tuh tidak terbatas Dan aku selalu ingetin Gak bisa semua hal Kita capanya tuh secara bersamaan Kita tuh harus tau kapasitas diri Maka tentuin dulu deh Kamu mau kalau ibaratnya Kayak kata Remit Sethi gitu kan Tentuin dulu hidup kayanya versi kamu tuh apa Ya kan hidup kayanya versi kamu itu apa Maka kamu boleh gedein Di pos itu Sobat Cuan Selamat datang di podcast Semoga Sobat Cuan selalu Baik-baik saja ya itu aja doanya ya Amin Hari ini kita ketemu lagi di Talk With Expert Ngobrolin hal-hal yang ada di seputar Perencanaan keuangan Sobat Cuan Ya mungkin ada Kendala, ada tantangan Ada peluang, ada apapun lah ya Nah hari ini kita akan bahas Mengenai salah satunya Yang akan kita kupas tuntas Bersama dengan Olivia Lewis Financial Inspiration Business Indonesia Ada ke Olive disini Dan juga ada Maria Katarina pastinya ya Kita mau bahas soal masalah Hedonic treat meal Dalam kondisi keuangan Dan pas banget pagi ini Aku itu membaca sebuah Kayak jurnal Atau kayak postingan di media sosial ya Aku lupa Jadi 84 persen Masyarakat di Jakarta itu Ngabisin duitnya buat lifestyle Jadi kayak lumayan relate ya Karena kalau kita ngeliat sebuah Trend hedonic treat meal ini kan Sesuatu yang berulang ya Kayak mesin treat meal tau gak sih Kalau kita kayak lari-lari Lari padahal disitu-situ aja Disitu-situ doang gitu kan Ya mungkin bisa di remembering lagi nih Kak Olive nih soal si hedonic Hedonic kita tau ya Gaya hidup Mewah hedon Di treat meal gitu Jadi kayak berulang-ulang Jadi mungkin nama-nama kalau misalnya di salju Jadi bola-bola-bola salju yang gede gitu kali ya Gimana tuh Kak? Ya sesuai dengan pengertiannya Tadi yang sudah kita juga sebutkan Di treat meal itu Seakan-akan kita lari mengejar sesuatu Padahal sebenarnya kita tuh ada di tempat Hedonic treat meal itu adalah juga perasaan Ketika kita menginginkan sesuatu Tapi ketika kita sudah mendapatkannya Setelah itu Tingkat kebahagiaan kita tuh Akan kembali ke titik awal lagi gitu Nah kalau di posisi keuangan tuh gimana? Ketika kita punya tujuan tertentu Misalnya tadinya kita cuma bisa pergi ke Bali Ketika kita sudah dapetin ke Bali Oh perasanya lama-lama gak sesenang Waktu awal kita pergi ke Bali Akhirnya kita mungkin mau perginya Harga jauhan nih Ke Singapur Setelah ke Singapur Oh perasanya udah gak sebahagia dulu Seperti awal lagi Lebih jauh lagi Misalnya ke Jepang termasuk juga ya Tadi pola konsumtif tadi ya Yang sebelumnya misalnya Dulu biasa naik ke RL Setelah punya mobil pertama Rasanya bahagia banget Tapi jelang satu tahun Kok jadi biasa aja nih mobil ya Ada mimpi lagi gitu kan Mau ganti mobilnya mungkin yang seri terbaru Atau yang harganya lebih mahal Atau misalnya yang lebih kayak anak jaksel gitu ya Tapi setelah dibeli Oh kok gini juga ya rasanya Aku tuh inget banget sebuah iklan yang Cukup sarkastik sih Waktu itu iklan asuransi atau iklan apa ya Jadi Kita tuh punya sepatu Kakinya cuma dua Tapi ternyata sepatunya banyak Sampai ke belakang-belakang Kita punya tas Tangannya tuh cuma dua Udah gitu tasnya bisa digantung-gantungin Semua itu kan sesuatu hal yang memention Atau mengingatkan kita bahwa Ngapain sih lo punya banyak-banyak barang Yang sama berkali-kali lo beli gitu Untuk kepuasan apa Tapi kalau balik lagi Kepada pengertian hand-hand treatable tadi itu kan Emang kok ada manusia tuh kayak gitu ya Iya saya Dan itu juga kan memang ada Ada limitation kepuasan yang kayaknya Udah Hari itu Dua hari, seminggu, sebulan Terus mikir Ya itu memang wajar Seiring dengan meningkatnya pendapatan Ya pasti kan Standar hidupnya juga udah berbeda kan Gitu Jadi pasti Ya sama aja kayak kita waktu kecil Mungkin waktu kecil cuma dikasih permen Coklat yang payung itu aja Jadi udah seneng Pas udah gede Mau yang pake brand apa gitu ya Iya Jadi ya wajar ya Itu kan karena Manusia tuh bertumbuh Tapi Yang wajarnya ini tetap harus kita kontrol gitu ya Dan sebenernya Ini juga ada gitu Di ilmu teori ekonomi gitu ya Teori kelangkaan Dimana manusia itu Sumber dayanya terbatas Tapi keinginannya tuh Tidak terbatas Gitu Jadi ya memang ini udah siklus gak sih Iya bener Bener Tiba-tiba dia Terjebak dalam pola Konsumsi atau kehidupan Hidonic treadmill itu kan Pasti gak mungkin dong Tiba-tiba aja gitu kan Pasti ada momentum Apakah terus tiba-tiba meningkatnya Pendapatan Atau meningkatnya Apa Atau makin luas Pergaulannya Ya gak sih Atau mungkin akhirnya Kehidupannya Dia makin mature Makin matang Penghasilannya juga makin oke Apakah itu bisa menjadi tolak ukul pertama Sehingga orang bisa Kayak ber Ya again and again Masuk dalam Jebakan hedonic treadmill itu Kalau menurutku Balik ke diri sendirinya dulu ya Dalam artian adalah Cara psikologi Secara emosi Apa sih yang mempengaruhi Gitu Sampai Kita sebagai manusia itu Punya keinginan lebih Dibanding zaman dulu Sebelum kita punya misalnya Atau zaman dulu misalnya Kita punya gaji 5 juta Kayaknya cukup-cukup aja gitu Hidup Tapi pas 15 juta Kok Gak bisa nabung juga Itu kenapa Berarti kan mungkin Ada dari sisi dalam dirinya juga Yang mungkin mempengaruhi Misalnya Balas dendam Karena dulu Ya cukup sih Tapi gak bisa kesana kemari Akhirnya sekarang kalau punya duit Ya pengennya kesana kemari Kayak gitu Atau misalnya Dulu Waktu misalnya Pendapatannya masih pas-pasan Ada kepahitan Orang tua Itu yang kayak selalu Kasih pandangan Bahwa gak boleh punya mimpi tinggi-tinggi Oke Jadi kalau pas udah punya duit Ya mumpung udah punya duitnya Gue kejar aja Apa yang gue ingin Gitu Jadi dibanding Menyalahkan lingkungan Dan lain-lain dulu Menurut aku harus refleksi diri sendiri dulu sih Lalu cek Apa yang terjadi Sama diri kamu Sehingga kamu bisa terjebak Di pola itu Tapi sebenarnya Kalau saya coba melihat dari Other side yang lain Ketika sebenarnya Kalau kita Titik kepuasannya pendek Itu kan Harusnya Bisa memicu kita Lebih produktif lagi Dan bisa menghasilkan Uang lebih besar lagi Karena kan kalau tadi Misalnya contohnya Ke Bali cukup Oh besok ke Singapur Besoknya lagi mungkin Ke Australia Besoknya Eropa Keliling Besoknya ke Amerika Atau mungkin Ke tempat yang lebih jauh Kan berarti sebenarnya Harusnya Bisa memicu orang itu Untuk bisa Merealisasikan Merealisasikan The next dreamnya Iya betul kan Iya betul Itu betul banget Tapi masalahnya adalah Kadang manusia gak tau Kapan rasa cukupnya Gitu Misalnya Dengan dia produktif Produktif yang dikejarnya itu Adalah Kebahagiaan semua terus Gitu Misalnya Semua-semua yang memang Bisa menyenangkan dirinya Misalnya saja Dengan healing Tanpa mereka Berpikir untuk Kayak Oh kehidupan ini Gak yang dikejar itu Bukan hanya tentang Pergiliburan Tapi harus ada Yang bisa disimpan Untuk nanti Di masa yang akan datang Untuk punya Kehidupan yang lebih baik Lagi secara finansial Jadi fokusnya tuh Jadinya malah healing To healing Gitu ya Lupa nyiapin kantong yang lain Post yang lain Karena dia fokusnya Di tempat yang utamanya Adalah pokoknya pencapaiannya Experiencenya tuh Jalan-jalan Pergi ke tempat-tempat itu Ya itu Agak-agak bahaya Agak bahaya Level paling bahaya Apa Kalau memang kita Kayak udah terlalu Kelamaan tuh Berada di Hedonic treadmill Yang mungkin bisa kita Refleksi nih sekarang Jangan-jangan Iya ya Jangan-jangan Gue udah Hedonic treadmill nih Lupa nih Ternyata Dalam setahun terakhir Jiwa konsumtif belanja online Gue misalnya Udah Udah over limit Kan bisa jadi Kenapa ya gue tiap hari Selalu harus belanja online Gitu kan Itu yang paling kecil Yang bisa kita refleksi Yang pertama mulai dari Ngerasa cemas Kalau orang lain punya Kita gak punya Oke Itu kayak ada loh Orang-orang yang kayak Orang lain punya Kita gak punya Jadinya kepikirannya tuh Adalah setiap mau tidur Gimana caranya gue bisa punya Gitu kan Tapi gimana caranya gue bisa punya Oke mungkin kamu jadi Kerja keras Bagus gitu ya Tapi kalau misalnya itu Bisa berjalan berbarangan Dengan kamu menungin Post investasi kamu Tapi kalau misalnya Gimana caranya gue punya Tapi dengan Akhirnya gesek Kartu kredit Atau juga Penjol Itu sendiri Gitu ya Terus yang kedua adalah Ketika kamu Mengevaluasi Aset kamu tidak bertumbuh Dari tahun ke tahun Aset itu macem-macem ya Teman-teman Bukan artinya Kamu harus punya properti Bukan gitu Aset itu misalnya Sesimpel uang kamu Yang ada di tabungan kamu Gitu kan Atau deposito kamu Atau obligasi kamu Atau apapun itu Gitu Apalagi kalau misalnya Ternyata di tahun ini Kamu ada peningkatan Pendapatan yang luar biasa Kok Ibaratnya Pertumbuhan pendapatannya ini Misalnya 20% Tapi kenapa tabungan kamu Bertumbuhnya dibanding Tahun lalu Gak 20% Itu tanda tanya tuh Berarti jangan-jangan Uang ini Banyak habis untuk Memenuhi Hasrat Memenuhi hasrat Dan juga Ego kamu nih Di satu tahun ini Oke jadi cek Kalau udah mulai resah Hah dia punya ini Aku tidak punya Gitu ya Itu Apakah udah mulai Masuk ke ciri-ciri Dalam kehedonik Treat meal itu Tapi sebenarnya itu bisa Di stop gak sih Kak Kayak misalnya Ah udah deh Gitu Udah deh Enough nih Kayaknya gitu Untuk Kayaknya gue udah mulai Harus bisa mengatur Orientasi hidup gue Boleh gak cuman Healing doang Atau gak cuman belanja doang Atau gak cuman Senang-senang doang Gitu bisa di stop gak sih Karena biasanya Kalau gak diingetin Atau mungkin Ya amit-amit ya Kejebak Utang Atau Kejebak ke situasi Yang udah Gak ada yang bisa Nyelamatin Baru deh Itu baru sadar Kita pengennya adalah Jangan sampai itu terjadi Gitu Udah kepentok Baru sadar Harusnya sih ya Kita sebagai manusia Yang punya akal dan pikiran Tentunya kita bisa mengontrol itu Ya gak sih Mengontrol apa yang Misalnya kita Lihat di sosial media Mengontrol lingkungan kita juga Misalnya kalau memang Di waktu-waktu tertentu Ini bukan maksudnya Menyalahkan lingkungan kita ya Di waktu-waktu tertentu Kalau kamu merasa Misalnya di lingkungan ini Bikin kesehatan mental Kamu itu terganggu Dalam artian Kesehatan mental tuh Mengganggu sampai Kayaknya kamu pengen Semua yang lingkungan kamu pengen Gak apa-apa Untuk mundur dulu Dari lingkungan tersebut Untuk merefleksikan diri Kira-kira Aku nih Hidup sebenarnya Tujuannya apa sih Butuhannya apa sih Karena Kalau kita selalu nyamain Sepatu kita sama orang lain Itu kan belum tentu muat ya Gitu Kaki kita belum tentu muat Sepatunya orang lain Belum tentu muat tuh Dalam artian gimana Kita gak tau Orang lain ini Kondisi finansialnya tuh gimana Bisa jadi juga Dia dengan mempertahankan Hidup yang seperti itu Dari hutang ke hutang Atau bisa jadi juga Memang dia udah Gak punya lagi tuh Ibaratnya Basic Needs yang Harus Dia kumpulkan Dalam fondasi keuangan Misalnya dia Danur- Danur Tudya udah Kekumpul Misalnya Ya kan Dia gak punya Cicilan Konsumsi Misalnya dia Asuransi udah punya Sesimpel Punya BPJS Gitu kan Ya Terus Karena dia Semuanya udah punya Akhirnya Ini mungkin Waktunya dia Untuk dia Menikmati Uangnya Dan dia mungkin tetap menyisikan Sedangkan kita mungkin banyak PR yang belum kita capai Misalnya dana deratnya 3 bulan belum tercapai Proteksi keuangannya belum tercapai Proteksi keuangan itu bukan hanya di kita sendiri loh Kalau kita juga misalnya adalah Sandwich Generation ya Contohnya yang dimana menghidupi orang tua Katakanlah kedua orang tua kita Nah kalau bisa punya proteksi juga untuk kedua orang tua kita Minimal punya BPJS Karena kalau misalnya orang tua sakit Itu akan sangat mempengaruhi keuangan kita Sebagai Sandwich Generation Betul Jadi ya mungkin bisa jadi kenapa dia begitu bisa jor-joran Ya karena tadi situasinya yang disampaikan Kak Olive ya Bahwa ada poin-poin yang udah tercapai Jadi sehingga sekarang gue mau enjoy dulu gitu Tapi ada yang memang harus nyelesain dulu PR-nya Baru nanti bisa dinikmatin gitu ya Terus ada juga yang ngomong gini sih Ngapain sih pusing banget Kan masih single Gak ada urusan lah yang kayak gitu-gitu Nah ini gimana? Karena kan Sesuatu yang kita selalu kayak mention berkali-kali ya Kesobacuan apa yang menjadi rapor kamu ketika kamu masih sendiri Itu bisa kamu pertimbangkan Kalau tiba-tiba nanti dia mau berumah tangga Kayak misalnya kita perempuan-perempuan Cek cowok Gimana kondisi keuangannya dia Ini kalau setelah dia aja gak bertanggung jawab Dengan dirinya sendiri yang masih sendiri Itu gimana mau lanjut gitu Karena ini gimana nih Kak Dengan orang-orang yang Kan gue masih sendiri gak ada tanggungan Gampang lah Mudahnya kayak gitu-gitu Justru kalau masih sendiri ya Mumpung masih sendiri Kalau punya sumber dayanya untuk bisa lebih cepat Siapin Investasi atau nabung untuk tujuan keuangan Maka lebih bagus Karena biasanya tantangannya makin lebih dikit kan Karena nanti kalau misalnya berkeluarga Itu tantangannya akan lebih banyak Belum nanti nanggung istri lahiran Belum nanti anak yang mau masuk sekolah Belum susu Pampers dan lain-lain Memang ini terkait dengan mindset ya Kalau aku pribadi Selalu menyarankan para generasi muda ini Justru mumpung kalian masih sendiri Bukan berarti gak boleh loh Punya keinginan Tapi harus bisa nyimpen Mulai dari 10% aja di dulu Pendapatan kalian gitu ya Untuk tujuan-tujuan keuangan Mungkin kalau sekarang Belum tau Kak punya tujuan keuangannya Apa? Wah gak pikiran nikah aja Belum Pasangannya belum punya gitu ya Tapi kan ketika kita hidup Pasti kan kita bertumbuh kan Keinginannya itu akan berbeda Ketika kamu 10 tahun nanti Jadi ketika 10 tahun nanti Mungkin kamu udah punya Sebuah keinginan terkait keuangan Kamu seenggaknya Udah punya nih simpenan Dan nambelnya tuh gak terlalu banyak-banyak Gitu loh Kak Iya ya Jadi kayak gak bener-bener Mulai dari nol banget gitu Jangan sampai ketika kamu Ya Gara-gara orang bilang hidup baru Abis nikah hidup baru ya Bener-bener baru gitu ya Mulai dari nol semua gitu ya Kalau bisa mah sekarang malah nikah mah Irit-irit gitu kan Gak kepake semua ya Aku juga kalau bisa puter waktu Aku dulu waktu masih single Pengennya lebih banyak nabung Iya Baru bubuk Baru bisa Baru belajar pengaturan keuangan Pas udah nikah Ya udahlah Tapi ternyata gak ada yang terlambat Iya bener Sekarang malah bisa kasih good influence Iya Nah Kalau kita kan selalu bilang bahwa Oke ini kan karena sebenernya Kalian tidak bisa menahan Kondisi-kondisi tertentu Yang menjadi sumber kebahagiaan Terolah begitu ya Hidonic treadmill ini Nah gimana caranya Kita ngatur keuangannya deh Karena kan kita selalu bilang Yang namanya Orang ngatur keuangan tuh Bukan berarti harus berhemat Bukan harus berarti pelit Atau irit sama diri sendiri Tapi apa yang kamu dapatkan sekarang Pun bisa kamu nikmatin Tapi harus ada planningnya Nah ini gimana nih Apakah memang harus agak digedein sedikit Untuk yang fund Cost fundnya gitu Sehingga dia punya Punya keleluasaan Dalam menggunakan uang Atau kayak gimana nih Kembali lagi Ekonomi dasar ya Manusia itu Sumber dayanya terbatas Keinginannya tuh Tidak terbatas Dan aku selalu ingetin Gak bisa semua hal Kita capanya tuh Secara bersamaan Kita tuh harus tahu Kapasitas diri Maka Tentuin dulu deh Kamu mau Kalau ibaratnya Kayak kata Remit Sethi gitu kan Tentuin dulu Hidup kayanya Versi kamu tuh apa Ya kan Hidup kayanya versi kamu itu apa Maka kamu boleh gedein Di pos itu Contoh kamu sukanya jalan-jalan Ya gak apa-apa Tapi Gak boleh berbarengan Sama kamu suka shopping Kalau jalan-jalan Jalan-jalan aja Kayak kemarin Beberapa waktu lalu Aku ada diskusi Kek shopping sambil jalan-jalan Iya Diskusi sama temanku ya Aku pergi nih Ke Jepang Aku pergi cuma 12 hari Sama dia pergi sebulan Budget kita bisa sama Kak Oke Gitu Budget kita tuh bisa sama Beda kali kan Karena bawa anak Dia juga bawa anak Nah Ternyata setelah kita ngobrol adalah Karena aku sambil belanja mainan Kemudian enggak Sama sekali gitu Jadi bener-bener Jalan-jalan Pindah-pindah kota Nah Itu Jadi Bikin aku merefleksikan diri Oh iya ya Aku nih pergi liburan tuh buat apa sih Buat experience kan Sebenarnya sama anak-anak Iya kan Kenapa juga harus belajar mainan Yang banyak memenuhi inner child Aku sama suamiku Gitu Jadi aku kayak Mau berpikir Oh nanti kalau misalnya pergi lagi Ke negara tertentu Karena tujuannya adalah experience Untuk anak-anak Ya udah Emang pakai buat experience Anak-anak aja gitu Temen gue tuh sampai Kayak ngomong ke anaknya Kan dia ada anak juga Dia bilang Kamu boleh beli mainan Tapi mainan yang bisa masuk Di tas kamu Jadi gak bisa nambah koper Gak bisa apa Oh that's a good thing That's a good thing kan Gitu Sedangkan aku Jadi a good deal juga ya Iya Boleh beli Anaknya bertanggung jawab juga kan Jadi sama pilihannya Jadi aku juga berpikir Oh iya oke Nah sama juga kayak kalian Tentuin dulu deh Kalian mau versi kayaknya Seperti apa Oh versi kayakku adalah Aku sukanya barang branded And then Jangan berbarangan sama kamu Yang suka pergi trailing Kayak gitu gak bakalan cukup Ya bener-bener Atau mungkin dia mix and match lah ya Mesela versi kebahagiaannya Soalnya ada temen aku juga Yang straight banget Dia tuh harus membeli One of the branded things Dalam satu tahun tuh Dua kali Dan dia tuh Emang bener-bener Kayak Orang yang sedisiplin itu Sehingga Kayak setiap 6 bulan tuh Alarmnya langsung Bunyi Oke it's time for me To buy a branded things Dan itu Kayak pencapaian gitu Buat dia Dan pasti sudah direncanakan Karena dia tau Setiap tahun dua Dua Gimana caranya nih Gue merencanakan Jangan Udah Kalian Gak tau Maunya apa gitu kan Segala macem Makanya dibeli Nonton kansernya Mau Pergi travelingnya Mau Karena Karena dia Karena versi kekayaannya Dia adalah experience Jadi semua yang membawa Ke pengalaman gitu Mau dibeli semua Gitu ya Tapi emang penting banget Ternyata ya Kita gak masalah Sobat cuan itu Berada dalam kondisi Pengen ngebahagiain diri sendiri Gitu Pengen mendapatkan sesuatu Pencapaian Atas hasil kerja keras Karena udah capek kerja Punya gaji Masa gak bisa sih Dinikmatin ya Boleh Tapi ya itu Jangan sampai terjebak Pada hedonic treadmill ini Sesuatu hal yang akhirnya Nanti Kayak Ujung-ujungnya tuh Ngapain ya gue beli ini Ngapain ya gue beli ini Segala macem Yang gak perlu Yang akhirnya membuat Sobat cuan juga nyesel Gitu kan Percuma ya kan Sobat cuan ya Bener-bener insight-insight ini Bisa jadi masukannya Buat sobat cuan ya Untuk bisa pengaturan Keuangannya itu Lebih Tertata lagi Lebih rapih lagi ya Bukan harus Hebat saldonya Bermiliran-miliran Enggak gitu Tapi Ketika sobat cuan Dari semua kantong kehidupannya Cukup gitu ya Bahkan ada lebih Untuk investasi Itu udah Keren banget Jadi mulainya dari situ Dan jangan lupa juga Dengerin kita terus Yang ada di Spotify Apple Podcast Group Podcast Dan Anchor Follow akun Instagram Kita di Hwop underscore cuan Dan juga subscribe Youtube channel kita Di cuap cuap cuan Like share Dan juga komen Terima kasih banyak Sobat cuan Mari sama kawalifam Bye